5 News High News High Five Berada E atau Richard Eliezer menunjukkan kejangkelannya pada kuasa hukum Ferdi Sampo dan Putri Chandrawati Arman Hanis yang menanyakan terkait BAP Eliezer yang dinilai tak konsisten sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022. Eliezer menegaskan alasan dirinya tidak konsisten adalah karena mulai dari 8 Juli 2022 sampai di bulan Agustus 2022 ia selalu didoktrin oleh Ferdi Sampo. Eliezer juga mengatakan jika ia tidak mudah untuk mengingat peristiwa yang terjadi pada 8 Juli 2022 lalu. Cina akan menggantikan Uni Eropa sebagai importir utama gas Rusia setelah pipa Power of Siberia 1 beroperasi pada 2030 data. Pipa tersebut saat ini sedang dibangun dan akan membawa cadangan gas dari Siberia Barat ke Cina. Cina merupakan konsumen energi terbesar dunia dan konsumen gas dengan pertumbuhan tercepat. BUMN energi nuklir milik Rusia Rosatom menawarkan diri untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Arab Saudi. Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengungkap bahwa Rusia kini memang tengah berencana untuk meningkatkan pangsa energi nuklirnya sebesar 25% hingga tahun 2040. Rusia juga dapat meningkatkan ekspor energi nuklir seiring permintaan yang meningkat akibat krisis energi global. Mega bintang Argentina Lionel Messi kembali menciptakan sejarah pada laga semifinal Piala Dunia 2022 kontra Kroasia pada Rabu 14 Desember 2022 dini hari. Messi menjadi bintang pada laga itu dengan mencetak gol penalti di menit ke-34 yang membuka keunggulan Argentina. Messi tercatat memiliki 20 kontribusi gol yakni dengan 11 gol dan 9 asis. Jumlah 20 kontribusi gol tersebut merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Juaca musim dingin dengan suhu minus 1 derajat Celsius menyambut kedatangan Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Iriana di Brussels, Belgia pada selasa 13 Desember 2022. Keberangkatan pemimpin Indonesia ke Brussels ini bertujuan untuk menghadiri KTT ASEAN Uni Eropa pada 14 Desember 2022. Kedatangan Jokowi ini disambut oleh Pejabat Kementerian Luar Negeri Belgia, Pejabat Dewan Eropa, Duta Besar LBBP RI dan Atase Pertahanan KBRI Nah, itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com Jokowi Malihat Junior 5 News High Fuse High Five Terima kasih telah menonton!